Halo selamat pagi lor selamat pagi guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya ada kerjaan nih sebagai petani kita cuman lihat-lihat aja karena kalau musim kayak gini nih musim padi pada lagi-lagi judul judul buahnya ini nggak bisa dikerjain jadi enggak enggak ada kerjaan cuman lihat-lihat aja ya Hai perkembangannya kalau ada hamanya ya kita semprot kasih obat lo enggak ya dan cuma lihat aja di sawah ini enggak ada ini enggak ada yang sawah harna yaitu tadi enggak ada kerjaan cuman lihat-lihat aja lihat perkembangan padi di bagaimana pagi ini dan darah-darah dulur-dulur kabeh yang ada di kota kalau umpamanya kangen lihat suasana baru lihat ini sejuk banget lor ini enak banget awalnya adem mendung ya pokoknya enaklah di sawah digubuk nih santai lihat-lihat pemandangan adem pikiran jadi fresh sih kalau seorang petani ya gini kalau nggak ada kerjaan mau ngapain paling cari rumput cari makan buat penuh sapi atau kambing cuman itu aja sambil kita nunggu Hai panen aja ada kerjaan itu ya beginilah lor kalau orang petani ya kalau pas kerja emang kita harus bener-bener banting tulang enggak ada istilahnya hujan ataupun panas kita kerja harus kerja kalau pas musim nganggur gini yang nyantai lihat-lihat sawah Oke lor kita lihat-lihat lor nih padi saya lor nih ini tanaman padi ketan ini lor lebih dulu lor tuanya lebih dulu jadi selisihnya mungkin ada dua minggu atau 15 hari atau sampai 20 hari sama pari ini namanya bareng ngurni bareng sama padi ini tapi ini udah brol semua udah pada nunduk kalau kalau ini masih ini masih ada yang belum ini kalau istilah-istilah jawone lagi nyoloti lah lagi nyoloti parinya kalau ini udah-udah nunduk semuanya udah ada nunduk ada yang ada yang belum sih cuman banyak ada yang udah nunduk ini ketan nger nih sepanjang sawah tuh nggak ada nggak ada orang lor tuh adanya nanti dirumah ini tuh nggak ada nggak ada satupun orang yang kesalah tuh indah sekali lor pemandangannya lor salah saya oh iya kering nih lor airnya kering udah berapa hari nggak hujan nih disini kebanyakan di gunung tidur ini sawahnya ya kayak gini nunggu hujan aja ada sih irigasi ada dari dari sumor bur dari irigasi sungai juga ada cuman itu kalau sungai biasanya kalau ini nggak nyampe sini cuman apa ya habis diatas sini nggak nyampe paling pakai sumor bur aja sumor bur ya ini masih tanahnya masih becek lor cuman nggak ada airnya udah nggak kering banget sih masih ini masih apa ya masih 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 basah lah istilahnya masih mblekok masih mblekok masih mblekok aja nggak tahu apa bahasa Indonesia nya apa mblekok itu apaan ya ya mungkin dulur-dulur yang nggak tahu Jawa ya minta penjelasan orang-orang yang jawa lah jawa lah mblekok kok istilahnya mblekok itu apaan itu lor kosong semua lor ini airnya yang kayak gini nyemek 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 lor lah nyemek 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 ada yang daerinya tuh dikit-dikit burung-burung pada peterbangan lor ini ini irigasi dari sumor bur yang bagus kalau wah ya sumor bur itu dari pemerintah juga lor kita kalau kalau ngalirin ya per jam tuh sekitar 60ribuan satu jam kalau sawah segini ini ya sekitar dua jam udah cukup lah udah ini udah penuh airnya dua jam jadi sekitar 160ribu eh 120 ya lupa 120ribu udah udah penuh sebenarnya cuman kan ini masih ada airnya dikit-dikit nyemek nyemek lor saya bilang belum perlu lor soalnya ya kita sebagai petani ngeluarin duit segitu ya lumayan banyak lor enggak semudah orang-orang kota ngeluarin segitu kecil ya kalau sebagai petani ya enggak kita pakai perhitungan sekarang pupuk udah naik ya rata-rata ya petani ya ngeluh cuman ya mau gimana enggak tahu pupuk atau ban dan dasarnya itu naik atau gimana enggak tahu yang tahu pemerintah kita enggak perlu mungkin enggak enggak perlu detail tahu lah itulah gimana itu kok pupuk sampai naik segitu banyak saya solusinya ya pakai pupuk kandang lor nah naik kita ini mau bikin cara bikin pupuk kandang yang ini di apa ya di pokoknya namanya tuh di apa ya di dibuat pakai obat itu biar lembut biar jadi 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 pupuk kayak ini jadi ya perlu modal juga lor itu tapi kita mungkin kalau pupuk ini terus melonjak ya kita mau nggak mau pakai pupuk kandang itu jadi mungkin hasilnya ya kurang cuman mungkin rasanya lebih enak pakai pupuk kandang daripada pupuk kimia lor tuh sawah indah banget lor tuh 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 ada orang ke sawah kayak motor lewat itu lor tuh lewat tengah kerja tentu tuh 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 kalau yang dikasih pohon jatik ini orang-orangnya pada ini pada merantau jadi cuman di nggak nggak di sawah nggak jadi ditanumin pohon jatik ntar kalau pulang itu mungkin ya buat investasi lor tuh jenis padinya macam-macam ini ada jenis yang saya tanam ini seherang nih lor kalau yang itu yang bawah itu punya tetangga itu ini supadi yang iju banget itu yang yang iju banget lor itu supadi lor benih unggul bila udah pengundaran bisa panen sampai panen bisa selamat nggak diserang hama selain pupuk juga ubat-ubatan untuk tanaman itu ya naik semua kemudian gak kena hamal sampai panen mungkin bangsa satu bulan setengah lagi satu bulan setengah sampai dua bulan ini panen ini udah umur dua bulan dua bulan ini jadi kayak gini lor udah habis segini kita cukup lihat-lihat gini aja lor jadi yaudahlah lor ini udah agak siangan kita mau merumput merumput itu cari rumput bukan main bola ya lor ya kirain merumput main bola enggak merumput itu cari rumput kalau baca dari rumput untuk makanan ternak oke lor sampai disini dulu untuk upload untuk upload hari ini dan kita jumpa dengan video-video yang mungkin kita obrak-brik gunung gidul kita cari apa aja yang mungkin bisa membuat saudara-saudara kita yang ada di ranto itu jadi kangennya terobatilah suasana gunung gidul kayak apa mungkin ntar kulinernya atau pariwisatanya atau gimana kita ntar ya mudah-mudahan bisa ngaput semuanya gunung gidul untuk yang enggak bisa pulang karena corona ini bisa terobatilah lor lihat video saya oke lor sampai disini aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati